Halo guys, welcome back to S64 channel, channel yang membahas seputar miniskale skala 64 yang masih berusaha konsisten dengan konten terbarunya. Bagi teman-teman yang baru join, perkenalkan nama saya Joshua yang sering posting konten memobilan di Instagram. Bagi teman-teman yang suka dengan postingan motivasi biar semua kerja, boleh di-follow ya Instagram saya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram S64 di Skales64 Hunters ya. Dan tentunya bagi yang belum, boleh di-subscribe channel Youtube yang ini, agar channel ini dapat berkembang dan bisa memberikan konten-konten produk terbaru lainnya yang keren pake banget guys. Oke guys, jadi hari ini sesuai dengan judul, saya sudah kedatangan kiriman produk Fresh dari Singapura, yang menurut saya produk ini unik dan inovatif ya. Karena setau saya belum ada produk serupa yang diproduksi oleh produsen lokal, dan kalaupun ada, saya yakin kualitasnya tidak akan seperti ini guys. Sebelumnya terima kasih kepada teman saya, Andy dari Dream Customs, yang sudah kirimin produknya untuk saya review. Dan bener ini produk endorsement, tapi saya tidak dibayar untuk mereview produk dari mereka. Jadi di video ini, saya bener-bener akan mengulas produk ini secara murni sesuai pendapat saya pribadi ya guys. Oke langsung saja tanpa basa-basi, cus, market you! Jadi paket yang saya terima ini, packagingnya dibungkus plastik hitam seperti ini. Yang kalau saya lihat, mungkin original packingnya lebih rapi ya. Dan ini kayaknya karena sudah dibuka oleh Beasukai untuk pemeriksaan guys. Pas dibuka isinya, ada softback lagi seperti ini yang berlabel, merek, dan info factory kontennya. Dan di kiriman ini ada 3 bag yang saya terima. Dengan 2 ukuran yang berbeda. Ini dari bagnya kelihatannya 2 bag dengan ukuran yang kayaknya sama besar. Dan satunya lagi lebih kecil guys. Kita coba buka yang kecil dulu ya guys. Jadi di dalamnya ini terdapat produknya langsung dalam keadaan tergurung rapi guys. Dari sini sudah ketahuan kan ya, kenapa saya bilang ini produk yang bisa dibilang unik dan inovatif banget. Karena ini tuh produk diorama tapi dalam bentuk pad guys. Dan yang kecil ini temanya Japan Expressway yang motion blur ala-ala foto high speed panning guys. First impression, pas megang diopet ini langsung berasa banget bobotnya. Dan kualitas yang premium ya. Jadi gak kayak pet yang abal-abal kebanyakan. Ini bener-bener berasa padat, berbobot, dan tebal. Tapi tetap soft di bagian surface-nya. Dan di bagian bawahnya ini ada lagi rubber layer yang bertekstur guys. Jadi kalau diletakkan ke meja, atau permukaan rata lainnya, bahkan ke permukaan yang licin, itu pasti bakal nge-grip ya guys. Ini saya coba stretching, bahannya juga gak yang berkesan lembek atau terlalu lentur kayak karet ya. Tapi tetap gampang dan mudah banget gulungnya guys. Berasa banget premium quality-nya. Sekarang saya mau coba buka bag yang selanjutnya guys. Untuk diopet yang besar ini, di dalamnya dibungkus lagi dengan kemasan plastik beningnya. Kalau yang kecil tadi gak ada. Mungkin kelupaan bungkusnya ya guys. Tapi sebenarnya tanpa plastik juga aman-aman saja sih menurut saya. Oh iya, di tiap biopet ini terdapat label merek dari produknya ya. Posisinya di ujung kanan atas begini guys. Keren sih ada logo tulisan Jepennya. Setelah dibuka, ini bahannya sama dengan yang kecil tadi. Sama-sama punya rubber layer juga di bagian bawah. Jahitannya juga sama-sama rapi dan presisi guys. Dan setelah dibuka, ini ternyata diorama parkiran di Tatsumi Parking Area yang merupakan rest area di jalur tol atau Shuto Expressway di Tokyo guys. Asli ini keren banget. Dan karena yang ini ukuran paling besar atau SL, jadinya dapat view yang luas banget dan bisa muat banyak mobil guys. Ini kalau diukur panjangnya 90x lebar 40 cm guys. Dan untuk tipe Tatsumi PE, yang ini ada 2 ukuran guys. Ukuran yang lainnya ada size S atau small dengan panjang 35x25 cm. Tapi view parkirnya agak selebar ini ya guys. Jadi cuma sepotong saja seperti ini guys. Ini kebetulan yang saya unboxing pertama size S juga. Coba saya bandingkan side to side ya guys. Nah kira-kira seperti ini, perbedaan besar dan kecilnya guys. Kalau menurut saya, ukuran S sebenarnya sudah cukup buat foto-foto ya. Kalau yang size S, di beberapa angle pasti akan kepotong pas foto-foto. Untuk kemudahan, sama-sama mudah dibawa-bawa sih. Enak banget megang bahannya berasa berbobor gitu guys. Oke next, saya akan buka back yang ketiga guys. Jadi sama ya dengan yang tadi, ini dibungkus plastik juga di dalamnya. Bahan padnya juga sama, gak ada bedanya. Sama-sama premium quality. Di ujung juga terlihat ada logo brand Dream Customs. Yang Japan fast banget guys. Di belakangnya juga sama ada rubber side-nya. Untuk motif dionya ini parkiran juga guys. Cuman yang ini parkirannya deko kufoto ya. Parkiran tempat karmid yang famous dan happening banget di Yokohama guys. Dan ini ukurannya SL juga. Seperti ini kalau saya sandingkan dengan yang size S tadi. Untuk parkiran deko kufo ini, slot parkirannya lebih banyak ya dari yang tak sumih. Sebentar, saya ambil dekes 64 dulu guys. Saya mau coba letakin di dionya. Nah ini saya coba letakin mobil skala 64 sebagai perbandingannya. Ini asli luas banget. Kita coba hitung ya slotnya. Jadi ini slot yang parkable. Ada 35 slot guys. Dan sisi kanannya masih bisa buat parkiran juga sih. Jadi bisa muat sekitar 7 mobil lagi guys. Dan kalau mau letakin lagi, ala-ala mobil lagi jalan. Ini masih bisa muat lagi di jalur jalannya ya guys. Asli ini mungkin satu-satunya diorama parkiran yang saya punya. Yang bisa muat mobil lebih dari 35 unit guys. Kemudian, ini kalau digulung guys. Lebih baik ke arah dalamnya. Seperti packaging dari pabriknya. Sebenarnya bisa juga jika digulung bergaunan seperti ini. Cuma kalau untuk penyimpanan lama, biar mengurangi efek melengkung saja sih. Kalau pas keluarin atau mau dipakai foto. Tapi kalau saya lihat sih, ini bahannya kayak ada memorisnya ya. Jadi kalau melengkung pun, harusnya tetap bisa balik lagi rata guys. Coba saya gulung lagi ya. Nah kira-kira seperti ini guys. Ini saya letakin di pinggir dulu. Sekarang saya mau coba letakin lagi day case kalan 64 ke diorama taksuminya guys. Untuk taksuminya, ini kalau dihitung. Ada 19 slot parkir ya guys. Jauh lebih sedikit dibanding day koku. Karena di taksuminya ini ada motif sidewalknya guys. Dan bentuk parkirannya juga unik ya. Semacam ada U-turn point gitu. Tapi bisa saja sih letakin lagi mobil lainnya di jalanan. Jadi ala-ala lagi jalan gitu guys. Dan ini masih bisa muat banyak lagi. Kemudian untuk Dio Expressway tadi, ini kalau diletakin day case 64 seperti ini guys. Dan kalau saya letakin satu lagi day case-nya, ini instan langsung jadi scene kejar-kejaran di tol guys. Keren pake banget guys. Ini kalau ala-ala konvoy bisa muat sekitar 6 ya idealnya. Cuman kalau dipepetin begini, mungkin bisa muat sekitar 9 mobil guys. Cuman lebih realistik kalau ada jaraknya ya guys. Dan kalau untuk size S ini, angle fotonya juga terbatas sih. Karena kalau terlalu miring, bisa kelihatan sisi luarnya guys. Tuh kan, jadi pengen punya yang versi SL-nya juga. Cuman memang untuk versi motion ini, kalau saya lihat di website-nya, cuma ada size S guys. Yang mudah-mudahan next ada yang lebih besarnya ya. Sementara untuk foto 2-5 mobil, masih dapet sih angle-nya. Pinter-pinter aja saja. Oke next, karena ini konsepnya DioPad, tentunya saya akan coba juga pake Dio ini sebagai alas keyboard atau mousepad ya guys. Jadi disini saya sudah sediain mouse wireless standar kantoran. Ini kalau depannya saya set-set, set-set. Ini berasa banget lancar ya guys. Mulus alus banget. Terus bagian belakangnya saya set juga. Ini tentu bisa jadi instant hack, low DPI atau sensitivity buat mouse non-macro ya. Jadi ada dua fungsi gitu guys. Ini pure akal-akalan dari saya sih. Mungkin bisa jadi ide baru juga nantinya buat next product dari Dream Customs-nya. Kemudian ini saya coba letakin keyboard. Disini kebetulan saya punya dua macam keyboard guys. Yang satu, full keyboard ini. Ini kalau diletakin dengan mouse, masih berasa nyaman dan luas banget ya. Kemudian saya punya lagi keyboard gaming yang 60%. Ini kalau diletakin sudah pasti kelihatan luas banget guys. Bahkan kalau diletakin barengan dengan yang full keyboard tadi, masih bisa banget guys. Oke, sesuai fungsi utamanya, sekarang saya mau coba foto-foto diecast pakai Dio Pad ini guys. Tapi biar nggak terlalu panjang videonya, saya ambil satu saja sebagai ilustrasi ya guys. Yang duanya saya simpan dulu. Ini post dan back-nya juga terdapat logo Dream Custom-nya. Dan bagian belakang ada info website dan social medianya guys. Kalau dijajarin, post atau back-nya ini kelihatan minimalis tapi keren ya guys. Terutama yang size small-nya, lucu banget guys. Oke guys, ini terakhir saya ambil yang parkiran Dekoku Foto sebagai contoh ilustrasi videonya ya guys. Kebetulan, disini saya sudah punya background print yang dari diorama saya yang lama. Jadi tinggal saya pakai saja di Dio ini guys. Bagi yang mau background yang sama seperti punya saya ini, bisa komen di bawah ya. Nanti akan saya infokan filenya. Tapi jangan lupa untuk like dan subscribe ya guys. Oke, jadi disini saya punya Dekes skala 64 model Subaru Wagon dari BM Creations. Ini yang sudah saya wheelswap, Ichiban wheels ya. Kemudian ada Stalic Turbo dari BMC, udah di wheelswap juga. Dan ini saya letakin juga yang Kaido Scale ya. Jadi kurang lebih skala 50-an, ini bisa juga masuk ke Dio-nya guys. Kemudian untuk Tow Truck juga masuk ya. Dan karena saya kolektor Coroki, ini saya letakin mobile size deform atau non-skill juga dan muat juga guys. Hmm, kayak ada yang kurang ya. Sebentar saya ubah lagi pengisinya ya guys. Kemudian saya penasaran pengen coba juga Dio yang motion expressway tadi. Tapi ambil angle dari atas, jadi gak butuh background guys. Jadi ini saya letakin dua mobil ala-ala balapan ya guys. Dan ini karena motifnya emang konsep motion, jadi sudah dicetak motion blur begini. Jadinya kayak ilusi optik gitu guys. Dan raw fotonya, tanpa di-edit juga udah berasa banget motion atau movement object-nya guys. Kalau mau lebih legit lagi, paling tinggal di-edit bagian rodanya ya. Jadi ada motion putarannya juga. Kalau ini berasa ngesot ya. Tapi oke lah. Udah dapet banget vibes-nya. Tanpa edit loh guys. Go clear. Oke guys, konklusinya, menurut saya Dio-pad ini sangat wajib dikoleksi buat kolektor deket skala 64 ya. Meskipun bisa juga buat beberapa skala yang sudah saya coba tadi. Terutama buat kolektor yang lebih banyak meluangkan waktu di desk ya. Contohnya yang kerja kantoran atau back office atau editor dan sebagainya. Jadi selain berfungsi sebagai mouse atau keyboard pad premium yang nyaman banget, estetiknya juga dapet banget guys. Biar temen kerja pada tau dong, oh ini anak dekester nih. Tapi kalau jadinya kopdaran gak kerja, terus kerjaan gak kelar, saya gak ikutan ya. Kemudian ini juga cocok banget buat kolektor yang jam terbang kopdarnya tinggi guys. By the way, kopdaran intensitas normal itu berapa kali seminggu sih? Yang tau boleh komen di bawah ya. Kebetulan saya termasuk yang kopdarannya sering sih. Seringnya cuma wacana. Jadi buat kopdaran cocok banget guys. Ini soalnya pada tau lah ya alasan utamanya. Yap, karena gampang dibawa-bawa guys. Tidak makan tempat dan agile ya. Jadi aman aja kalau dibanting atau ketekuk atau buat kipas-kipas guys. Itu kalau kelebihannya menurut aku guys. Nah sedangkan kekurangannya, hmm, kalau untuk kekurangan karena konsepnya memang pad, ya pastinya surface tekstur akan berbeda ya dengan diorama konvensional yang buatan diomaker handal yang ada root teksturnya. Tapi kalau yang masih kelas prinan atau stiker sih, saya lebih milih bahan pad gini ya. Karena sifatnya menyerap cahaya guys. Jadi kalau di foto, gak mantut cahaya apalagi di long exposure shot. Lebih realistik aja sih guys. Dan karena ini konsepnya pad, yang peruntukannya fleksibel, bisa digulung-gulung, saya rasa itu bukan jadi kekurangan guys. Karena emang konsepnya beda dengan diorama konvensional guys. Kemudian untuk price tek, well, kita semua tau lah ya, kalau budget itu relatif guys. Tergantung kantong masing-masing. Tapi kalau dengan kualitas seperti ini, menurut saya pribadi, sebanding guys. Jadi untuk harga produk diopet ukuran SL, di harga 24,37 USD, atau sekitar 350 ribu rupiah guys. Sedangkan di ukuran small, di harga 16,22 USD, atau sekitar 230 ribu rupiah guys. Sebenarnya untuk diopet dari Dream Customs ini, ada beberapa ukuran lainnya. Cuman kalau saya lihat di webstore-nya, tergantung motifnya ya. Jadi ada yang ukuran S-nya, ada yang tidak ada SL-nya. Seperti itu guys. Oh iya, selain diopet, Dream Customs juga produksi produk-produk lainnya juga loh. Yang pastinya masih seputar dunia 64 skill guys. Yang bisa kalian kepoin langsung ke webstore-nya di dreamcustoms.co. Dan di situ juga, kalian bisa langsung order dan check out pesanan guys. Oke, mungkin itu saja guys, honest review unboxing produk diopet dari Dream Customs Singapura kali ini. Mudah-mudahan kalian pada suka ya. Dan buat Dream Customs, mudah-mudahan produknya makin bervariasi lagi ke depan, makin inovatif lagi, dan pastinya bikin foto-foto para kolektor dekes makin ciamik guys. As always, like video ini jika kalian suka, share jika menurut kalian bermanfaat, dan jangan lupa juga tinggalin pendapat kalian tentang produk review kali ini, di kolom komentar di bawah ya guys. Thank you banget buat yang sudah support dan stay tune di channel ini, mudah-mudahan kuota yang terpakai gak sia-sia. Kalau kuota habis, jangan khawatir guys, masih ada WFP tetangga. Keep update dan tonton juga video-video saya yang lainnya di channel ini, karena dengan views, likes, subs kalian, akan membantu channel ini bertumbuh, dan mudah-mudahan one day saya bisa fokus sepenuhnya untuk channel ini guys, dan bikin lagi konten yang lebih epic lagi ke depannya. Oke guys, see you on the next one. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.